Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity Pesanan PCB dari PCBWay Kemarin sudah datang, ini dia Oke, kita akan buka Kita akan membuat Apa dulu nih? Kita akan membuat PCB ini dulu Oke, ini Seperti yang kita lihat Ini merupakan PCB dari jam pasir Seperti ini yang saya desain PCB-nya Kita akan rakit Bersamaan dengan pemesanan PCB Saya juga pesan ini dia Modul Matrix LED Matrix Max 7219 Ini merupakan komponen Atau modul yang akan kita gunakan Pada proyek kali ini Kita akan Atau butuh dua Butuh dua modul ini Dan kita akan pasang pin header-nya Pin header seperti ini Lalu kita solder untuk dipasangkan Pada rangkaian Yang akan kita buat Oke, selain PCB ini Yang kita butuhkan Saya perlu dua Nanti akan Saya pasang Pakai spisher ya Jadi Akan saya pasang seperti ini Jadi nanti biar bisa berdiri ya Dipasang seperti ini Oke Kasih spisher 4 Kemudian Ini dia Sensor MPU ya MPU 6050 Oke Dua Display Matrix Max 7219 Oke Kemudian Ini dia soket Atmega 328 Oke Atmega 328 Yang akan diisi Terminal block Tombol Dan oke Kita akan Rakit Oke Untuk memudahkan Pemasangan komponen PCB Akan saya jepit Seperti ini Kemudian Setelah Itu Saya akan Pasang komponen-komponen Yang diperlukan Oke Seperti ini Kemudian Display Setelah terpasang semua komponen Hasilnya menjadi Seperti ini Oke Ini dia Oke Kemudian Akan saya pasang Sensor NPU nya disini Dan Satu lagi Yang tak kalah penting Adalah Memprogram IC Atmega 328 Oke Dipasang seperti ini Di USB SP Kemudian Kita akan isi program Setelah program terisi Dan kita akan Pindahkan ke Rangkaian Yang sudah Kita buat sebelumnya Oke Seperti ini Disini Oke Kita akan rapatkan Nah ini dia Rangkaian sudah jadi Kemudian Saya akan Siapkan Kabel power supply Dimasukkan ke sini Kemudian Disambungkan Ke Input power supply Disini ada 5V Dan ground Oke Kita kencangkan Setelah itu Kita pasang Spicer Di keempat Pojokan Kemudian Disatukan Dengan PCB Yang sudah ada Rangkaiannya Oke Ini dimaksudkan Supaya bisa berdiri Nantinya Jadi Kita bisa Prakteknya Enak Oke Seperti ini Hasilnya Oke Kita akan Coba berdirikan Nah Ini dia Bisa berdiri Baiklah Kita akan Mulai Mencoba Ini kita Pake kabel Pake baterai Kita akan Coba hidupkan Oke Ini dia Tampilan Awalnya Seperti ini Kita Ini Untuk Tombol Ketiga Ini untuk Menambah Kecerahan Yang sebelah sini Untuk Mengurangi Oke Untuk Tombol tengah Bisa untuk Pengaturan Horse Jam Kemudian Ini Menit Nah Ini di bawah Nilainya Bisa ditambah Kemudian Untuk Bisa Dikurangi Ya Mau Berapa Oke Untuk tengah lagi Untuk Oke Ya Kembali Oke Kita akan Memulai Pergerakannya Kita akan Miringkan Nah Dia akan Miring Oke Kita akan Ke bawah Nah Dia akan Mulai Seperti ini Dia akan Mulai Sampai Habis Ya Ketika Ini Dimiringkan Dia akan Ikut Mengikuti Ya Karena Di belakang Ada Sensor MPU Ya Nah Dia akan Jatuh Ya Ketika Seperti ini Kita akan Jatuh Ke bawah Nah Oke Nah Kan Oke Kita Habisin dulu ya Kita akan Coba Sampai Habis Sedikit Satu lagi Nah Dia udah Selesai ya Kita akan Balik Dia akan Mulai Menghitung Lagi Kita akan Kurangi Nilainya ya Ini Menit Kita akan Kurangi ya Dia akan Cepat Sangat Cepat Sekali ya Kita Tambah Ini Dua Misalkan ya Kita akan Coba Nah Dia akan Lambat Jadi Nanti Habisnya Dua menit Habisnya Jadi Dua adalah Dua menit Tiga menit Empat Lima Enam Dan seterusnya Oke Ini Satu menit Habis satu menit Oke Terima kasih Setelah menonton Sampai jumpa Dua bresi erklana Sampai jumpa Kek Enam Tire 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 At Tire Tire Satu